Agen Simone Inzaghi, mengonfirmasi bahwa sang pelatih sudah menyetujui perpanjangan kontraknya dengan Inter. Berbicara di markas Nerazzurri seperti dilansir Gianluca di Marzio.com, agen Tulio Tinti melaporkan bahwa Inzaghi telah menyetujui perpanjangan kontrak selama satu tahun. Seperti yang terjadi, kontrak Simone Inzaghi akan habis pada akhir musim depan. Inzaghi sudah menyetujui perpanjangan saat Inter sedang tur ke Jepang. Sekarang hanya dokumen yang perlu dibungkus dan ini akan menjadi perpanjangan satu tahun. Ungkap sang agen. Simone Inzaghi membawa Nerazzurri ke final Liga Champion serta meraih Coppa Italia dan Supercoppa Italiana untuk kedua kalinya dalam beberapa musim sebagai pelatih Inter. Oleh karena itu, Nerazzurri menawarkan perpanjangan kontrak kepada mantan pelatih Lazio tersebut. Hingga saat ini, Inzaghi memang belum menandatangani kontrak baru. Namun seperti yang dijelaskan sang agen, hanya masalah waktu saja sebelum Inzaghi dan Inter meresmikannya. Inter Milan, sedang berupaya memperpanjang kontrak striker Lautaro Martinez dan back sayap Federico Di Marco. Menurut FC Inter News, untuk saat ini sebagian besar fokus Inter adalah pada bursa transfer. Namun pada saat yang sama, Nerazzurri tidak akan lalai dalam mengunci beberapa pemain penting yang ada di squad Simone Inzaghi. Dua pemain yang paling penting bagi Inter dalam satu atau dua musim terakhir adalah Lautaro dan Di Marco. Laporan menjelaskan, Nerazzurri secara aktif melakukan pembicaraan untuk mendapatkan kesepakatan baru. Seperti yang terjadi, kontrak Lautaro dengan Inter masih berjalan hingga akhir Juni 2026. Namun, mengingat El Toro telah muncul sebagai sosok kunci, baik di dalam maupun di luar lapangan, maka Inter ingin memberikan kontrak baru yang berorientasi pada jangka panjang. Sang striker akan menjadi kapten baru mulai musim depan dan dirinya juga menjadi pencetak gol terbanyak Inter dalam dua musim terakhir. Oleh karena itu, Inter berencana untuk menangkal minat dari klub besar Eropa lainnya, dan menghadiahi Lautaro dengan kenaikan gaji yang mencerminkan pertumbuhannya. Sementara itu, Di Marco adalah pemain lain yang kontraknya saat ini habis pada akhir Juni 2026. Penampilan sang back musim lalu telah menarik minat transfer dari klub-klub elit seperti Real Madrid dan Manchester United. Inter siap mengunci masa depan Di Marco dan menghargai penampilannya yang meningkat dengan gaji yang lebih tinggi. Seperti halnya Lautaro, Inter sedang berupaya menemukan kesepakatan dengan Di Marco terkait kontrak baru. Inter Milan, telah menyelesaikan penandatanganan keeper internasional Swissian Sommer dari Bayern München. Nera Zuri mengonfirmasi kedatangan mantan penjaga gawang Borussia München Gladbach berusia 34 tahun itu dalam sebuah pengumuman resmi. Sommer tiba di Inter setelah menghabiskan hampir satu dekade di Bundesliga sejak bergabung dengan Gladbach dari Basel pada musim panas 2014. Sang keeper membuat total 335 penampilan untuk Gladbach, dan kemudian bergabung dengan München pada Januari lalu dengan membuat 25 penampilan untuk The Bavarian. Keeper baru Inter ini juga menjadi starter bagi negaranya di Piala Dunia Qatar lalu, dengan membuat total 83 penampilan untuk tim nasionalnya. Inter Milan, telah menyetujui kesepakatan untuk mengontrak Emil Audero dari Sampdoria dengan status pinjaman dengan opsi pembelian. Menurut Gianluca Di Marzio, yang melaporkan bahwa Inter akan menandatangani Audero dengan pinjaman selama satu musim. Inter akan memiliki opsi untuk mengontraknya secara permanen dengan bayaran 7 juta euro di musim panas mendatang. Audero dengan cepat naik ke puncak daftar keeper cadangan potensial Inter untuk musim depan setelah gagal mendaratkan Anatoly Trubin dan Bento. Agen Audero, Tulio Tinti sedang berada di markas Nerazzurri dalam beberapa jam yang lalu untuk menyelesaikan transfer sang keeper ke Inter. Di Marzio mencatat, Nerazzurri telah menyetujui kesepakatan pinjaman satu musim untuk mengontrak Audero. Laporan menjelaskan Audero akan menandatangani kontrak 4 tahun bersama Inter di akhir musim depan dengan gaji sekitar 1,2 juta euro bersih per musim. Klub Liga Italia, Juventus bisa melanggar peraturan FIFA terkait pendekatan mereka terhadap striker Chelsea Romelu Lukaku. Menurut Gazeta dello Sport, yang mengatakan bahwa inti dari semua ini adalah negosiasi antara Lukaku dan Juventus di belakang mantan klubnya Inter. Seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh Gianluca di Marzio, kontak pertama Juventus dan Lukaku sudah terjadi pada bulan Maret lalu, dengan sang striker membuat keputusan untuk bergabung dengan Bianconeri pada bulan Juli. Oleh karena itu, jika hal tersebut benar adanya, maka Juventus bisa mengalami masalah regulasi. Pada bulan Maret, Lukaku masih menjadi pemain Inter dengan status pinjaman berbayar dari Chelsea. Aturan FIFA melarang sebuah klub untuk secara langsung menghubungi pemain yang terikat kontrak dengan klub lain dengan cara seperti itu dan telah dianggap sebagai penyadapan. Alasannya adalah karena langkah tersebut dapat mengubah kepala sang pemain dan mempengaruhi penampilan mereka sepanjang musim. Gazeta mencatat, Inter bisa saja memutuskan untuk mengambil tindakan dengan langsung melaporkannya ke FIFA. Untuk bagiannya, Bianconeri menyangkal hal tersebut. Sinyonya tua mengaku memang melakukan kontak dengan Lukaku, namun mereka baru melakukan pendekatan awal pada bulan Juli lalu setelah mendapat izin dari Chelsea. Inter Milan, ingin melakukan kesepakatan ganda yang ambisius untuk mengontrak Volarin Balogun dan Takehiro Tomiyasu dari Arsenal. Menurut FC Inter News, Nerazzurri masih memiliki beberapa hal penting yang belum mereka selesaikan di sisa jendela transfer. Dua dari yang paling menekan adalah mendatangkan seorang striker dan seorang back untuk menggantikan posisi Milan Skriniar. Inter sedang serius untuk mencoba mengontrak Balogun, namun menyetujui kesepakatan dengan Arsenal tentu tidak akan mudah. Nerazzurri sekarang siap untuk serius dalam pembicaraan dan telah terlihat intensifikasi pendekatan terhadap Balogun. Namun Balogun bukan satu-satunya pemain Arsenal yang diinginkan Inter. Tomiyasu juga masuk dalam radar Nerazzurri untuk menggantikan Milan Skriniar. Laporan mencatat, Inter akan mencoba mengejar kesepakatan Tomiyasu bersama dengan Balogun sekaligus. Sementara dalam laporan lain Tutosport menjelaskan bahwa pengejaran Inter terhadap Volarin Balogun akan tergantung dari lampu hijau Presiden Steven Zhang terkait biaya. Sejauh ini, tuntutan Arsenal tidak pernah turun di bawah 40 juta euro, namun Inter percaya bahwa mereka dapat membayar lebih sedikit yakni di kisaran 35 juta euro plus bonus. Akan tetapi Nerazzurri masih membutuhkan izin dari pemiliknya untuk melakukan investasi semacam itu. Sejauh ini, Presiden Steven Zhang telah menunjukkan keinginan untuk berinvestasi dalam jumlah yang signifikan untuk mendatangkan seorang striker seperti halnya Lukaku. Para Direktur Inter merasa Balogun akan menjadi investasi yang berharga. Mereka berharap meski dengan biaya transfer yang signifikan, akan tetapi nilai sang striker bisa terus meningkat. Namun sampai saat ini, Presiden Steven Zhang belum memberikan persetujuan yang menentukan. Inter Milan masih berharap untuk melepas striker wakil Korea di musim panas ini. Menurut FC Inter News, yang melaporkan bahwa Nerazzurri bahkan bersedia mengalami kerugian modal untuk melepas Korea. Namun, akan ada pertanyaan besar seputar apakah ada klub di Eropa yang mau mengajukan penawaran atau tidak. Situasi Korea yang sangat rentan dengan cedera telah membuat banyak klub bertanya-tanya dan khawatir. Korea tidak benar-benar mendapat tempat dalam rencana Inter, bahkan sebagai penyerang keempat di grafik kedalaman squad. Inter lebih memilih menjual sang striker dan kemudian merekrut pemain dengan profil berbeda untuk memenuhi permintaan pelatih Simone Inzaghi. Inter membayar 32,6 juta euro saat merekrut Korea dari Lazio pada tahun 2021. Hal ini berarti pemain Argentina itu masih diamortisasi di neraca Nerazzurri sekitar 18,2 juta euro. Dengan demikian, itulah jumlah yang harus Inter terima dalam menjual Korea untuk menghindari kerugian modal. Namun laporan mencatat, Inter tidak serta-merta menolak tawaran yang lebih rendah dari jumlah tersebut. Laporan menjelaskan bahwa ada minat pada tanda tangan Korea dari klub-klub di Liga Pro Arab Saudi dengan Al-Shabaab khususnya dilaporkan telah menunjukkan minat yang nyata. Lazar Samarzic, sudah bisa melakukan debutnya di Inter Milan dalam laga persahabatan melawan RB Salzburg. Menurut Coriri dello Sport, yang melaporkan bahwa kesepakatan transfer Samarzic ke Inter telah selesai, dan sang pemain sudah bisa segera tampil di lapangan dengan seragam Inter. Nerazzurri mengontrak Samarzic dengan durasi 5 tahun dan yang tersisa saat ini hanyalah pemeriksaan medis sebelum menandatangani kontrak dengan klub barunya tersebut. Coriri mengonfirmasi bahwa Samarzic hampir pasti akan menyelesaikan kepindahannya paling lambat pada hari Selasa. Kemudian sang gelandang tidak akan membuang waktu untuk bergabung dengan rekan satu timnya yang baru dalam latihan. Kompetisi musim depan akan digelar kurang dari dua minggu lagi, di mana Inter akan memulai kampanye mereka dengan pertandingan melawan Monza di San Siro. Oleh karena itu, skuad Simone Inzaghi sedang mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan Samarzic akan segera menjadi bagian dari upaya tersebut. Sebelum menghadapi Monza, Inter akan menjalani beberapa pertandingan persahabatan lagi. Coriri mencatat, bahkan ada kemungkinan bahwa Samarzic akan bermain di laga persahabatan berikutnya yakni saat melawan RB Salzburg. Bek Atalanta, Meri Demiral belum memberi jawaban atas tawaran dari Venerbahce karena ia masih berharap bisa bergabung dengan Inter di musim panas 2023. Menurut Kalsiomercato.com, Demiral sengaja menahan kepindahan ke Turki sambil menunggu Inter mengetuk pintu untuk meminangnya. Seperti diketahui, Demiral saat ini tidak masuk dalam proyek taktis pelatih Gian Piero Gasper ini. Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah laporan telah mengaitkan pemain internasional Turki itu dengan kepindahan ke Inter Milan. Namun, Nerazzurri belum melakukan upaya nyata untuk memboyongnya. Laporan menjelaskan, Demiral memiliki tawaran di atas meja dari Venerbahce yang sangat ingin memulangkannya ke Istanbul. Seperti diketahui, Demiral menghabiskan sebagian besar karir mudanya di Venerbahce. Sang pemain juga pernah memperkuat Sporting, Sassuolo dan Juventus sebelum bergabung dengan Atalanta pada 2021. Demiral juga memiliki pengalaman yang signifikan di level internasional dengan mewakili tim nasional senior Turki dalam 39 caps, dengan mencetak 2 gol. Oleh karena itu, masih harus dilihat berapa lama Demiral sabar menunggu tawaran dari Inter Milan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!